Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur BPBD Jatim masif membentuk desa tangguh bencana atau destana, khususnya di 2.742 desa kelurahan sejatim dari total 8.501 desa kelurahan. Lebih dari 2.000 desa kelurahan tersebut berdasarkan catatan BPBD Jatim masuk dalam kategori rawan bencana. Total pada tahun 2024 ini, BPBD Jatim mentargetkan membentuk 70 destana. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan pembentukan destana ini untuk membangun ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana yang kemungkinan terjadi sewaktu-waktu. Terlebih, saat ini terdapat siklus megatras atau ancaman bencana gempa yang berpotensi tsunami di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Dan untuk langkah-langkah dari kami, salah satunya membuat destana, desa tangguh bencana di beberapa wilayah yang punya potensi kerawanan. Kita tahu bahwa di wilayah Jawa Timur ada 2.742 desa kelurahan yang punya potensi ancaman tinggi bencana. Dan untuk wilayah selatan sendiri, beberapa tahun lalu, BNPB sama-sama dengan BMKG, dan kami pun sudah melakukan beberapa kegiatan di antaranya ekspedisi destana. Pembentukan destana disambut baik oleh Kepala Desa Kayu Kebek, Pasuruan, Alif Birayuda. Karena tempatnya berada, sering terjadi bencana tanah longsor. Di Desa Kayu Kebek ini, Kecamatan Tutur sangat membutuhkan sekali tentang kegiatan penanggulangan bencana tersebut. Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki banyak keragam potensi bencana, mulai banjir, gempa bumi, angin kencang, hingga erupsi gunung api, tsunami, bahkan likuifaksi atau penurunan tanah. Ani Hasanah melaporkan.